Sepasang pedang pusaka matahari dan rembulan jilid dua tamat. Rupanya ketika sedang mencari enam saudaranya dia bertemu dengan gurunya T.E. Tianmo, kemudian bersama-sama mencari ke enam Jit Tok Hoa yang lain. Ah, namanya Kiam Hoa rupanya, pikir di Anlong sambil memperhatikan kakek yang baru datang dengan seksama. Nio Chu, bukankah bungkusan yang kau pegang itu salah satu dari Jit Goat Pok Yam? Tanya T.E. Tianmo asal-asalan seperti tidak peduli. Padahal matanya mencorong menatap bungkusan di tangan Bansu Tu Nio Chu dan pedang di tangan Budi Anlong. Kau mengirim murid-muridmu untuk merampas barang hantaran yang kumiliki. Tentu saja kau sudah tahu benda apa yang ku pegang sekarang, hanya saja aku heran, dari mana kau mendapat kabar hantaran rahasia ini kata Bansu Tu Nio Chu. Hahaha bukan hanya metu-metu kaisar beng saja yang tersebar di dunia ini, jaringan meta. Metu Hiato, danau berdarah, tidak kalah hebatnya. Apalagi, apa sih yang tidak bisa dibeli dengan uang, kata T.E. Tianmo sambil sekilas melirik pedang di tangan Budi Anlong. T.E. Tianmo berpikir, walaupun pemuda ini bisa merampas Goat Pok Yam yang pendek, tentu kepandainya tidaklah sehebat Bansu Tu Nio Chu. Kalau Goat Pok Yam sudah ada di tanganku, akan lebih mudah menghadapi Bansu Tu Nio Chu. Tiba-tiba T.E. Tianmo meloncat ke arah Bansu Tu Nio Chu sambil berseru, serahkan Pok Yam. Memang sejak datangnya kakek iblis ini, Bansu Tu Nio Chu sudah waspada, begitu si kakek melompat ke arahnya Bansu Tu Nio Chu sudah siap menerima serangan. Tak disangkanya T.E. Tianmo tidak meneruskan serangannya, malah secara mengejutkan dia membalikan arah serangan ke ulu hati Budi Anlong sambil sebelah tangannya mencengkeram pedang di tangan kiri Dianlong. Serangan ini sangatlah dasyat karena T.E. Tianmo menggunakan ilmu andalannya Hek Hyatok Jiao, cakar beracun darah hitam, yang menyebabkan tangan kakek itu berwarna kehitam-hitaman sampai pangkal siku. Jika sampai terkena cakarnya, nyawa Dianlong akan melayang karena keracunan. Dianlong tidak menyangka kalau kakek kelicik ini akan bertindak sedemikian rupa. Untung saja Dianlong sadar kalau pengaruh racun Tawon telah sirna, sehingga Dianlong tidak berani menerima langsung pukulan. Cepat dicabutnya Goat Pokiam sambil mengelak serangan dan menebas tangan T.E. Tianmo yang ingin mencengkeram tangan kirinya. Pedang belum sampai tapi hawa dinginnya sudah terasa mengiris tangan, cepat kakek iblis itu menarik tangannya sambil melancarkan tendangan sebagai serangan susulan. Kali ini Dianlong sudah siap, dibelokannya arah pedang ke kaki T.E. Tianmo yang sedang menendang. Kembali hawa dingin Goat Pokiam serasa mengiris kakinya membuat T.E. Tianmo membatalkan serangannya. Benar-benar hebat Goat Pokiam, hawa pedangnya saja sudah sanggup melukai lawan sebelum serangan sampai, padahal sisi pedangnya sendiri tumpul. Untung saja T.E. Tianmo memiliki luakang tinggi sehingga bisa terhindar dari tebasan hawa pedang. Tapi sedikit saja terlambat, tangan dan kakinya tentu sudah buntung. Menyadari hal ini, T.E. Tianmo semakin ngiler saja untuk mendapatkan Goat Pokiam. Tiba-tiba dirasakan oleh T.E. Tianmo kesiuran angin serangan dari arah samping kanannya sambil terdengar suara Bansu Tunyocu membentak, Selama aku ada di sini, jangan harap kau bisa merampas sebilah pedang pun. Serangan Bansu Tunyocu sangatlah lihai dan indah. Gerakannya bagaikan burung merak yang anggun, indah membesona tetapi sangatlah berbahaya. Inilah gerakan dari jurus burung merak berebut mestika. Kali ini terjadi pertempuran segitiga yang aneh. Sebenarnya Bansu Tunyocu dan T.E. Tianmo lah yang bertempur dan Budi Anlong terjepit di tengah-tengah pertempuran. Sambil bertempur kedua tokoh kosen itu saling mencari kesempatan untuk merampas pedang di tangan Anlong. Hanya saja kalau ada yang bergerak menyerang Dianlong satu sama lain saling menghalangi dan melindungi Dianlong karena tidak ingin Goat Pokia menjatuh ke tangan lawan. Dianlong paham akan kondisinya yang terjepit, ilmu silatnya masih kalah matang dengan kedua tokoh ini dan tanpa luakang dari racun tawon asmara, dia bukanlah tandingan mereka. Selain karena Bansu Tunyocu dan T.E. Tianmo saling menjegal, beruntung dia masih memiliki Goat Pokiam yang hawa dinginnya menyebabkan Bansu Tunyocu dan T.E. Tianmo tidak berani menyerang dekat. Tiba-tiba Dianlong mendapat akal untuk memancing pengaruh racun tawon asmara. Dia pun berteriak ke arah Jitok Hoa sambil mengelak dari totokan kakek iblis pesolek. Nona Kiam Hoa, bukankah engkau masih berhutang budi padaku? Tadikan aku menyelamatkanmu dari Hwasyo Chabul. Tolong bantu aku kali ini. Bingung Kiam Hoa mendengar permintaan Dianlong. Bagaimanapun juga Dianlong telah menyelamatkan kehormatannya tadi. Yang menjawab justru T.E. Tianmo sambil menghindari cengkraman maut Bansu Tunyocu, Kiam Hoa, apakah kau mau turun tangan melawan suh umu? Hoi iii, aku tidak memintamu turut bertempur, teriak Dianlong. Asalkan tidak melawan suhuku tentu aku akan membalas budi, balas Kiam Hoa. Kalau tolong buka pakaianmu sedikit saja di daerah dada atau buka sedikit celanamu agar aku bisa melihat pahamu, jawab Dianlong polos. Tentu saja Kiam Hoa kaget dan tergagap terhadap permintaan aneh dan memalukan ini. Karena Kiam Hoa belum menjawab Dianlong menyambung. Kalau kau keberatan, bulehlahkah sedikit menari striptise yang seksi saja. T.E. Tianmo yang tidak tahu menahu dengan kelebihan Dianlong hanya menganggap pemuda itu biang pemogoran dan tertawa terbahak. Tapi Bansu Tunyocu mengerti akal Dianlong yang aneh dan bodoh. Mana mau nona itu melakukan hal yang memalukan di depan orang lain. Entah Dianlong tolol ataukah memang pemuda polos. Bansu Tunyocu tahu-tahu berbicara kepada Dianlong sambil mengirim serangan cakar ke arah T.E. Tianmo yang terlihat ingin mencengkeram bahu Dianlong. Tahukah kau pemuda tolol, semakin kau mengumbar nafsu wirahimu, semakin cepat racun itu membunuhmu. Bisa jadi sebelum satu bulan kau sudah mampus duluan. Kaget Dianlong mendengar penjelasan Bansu Tunyocu. Baru dia mengetahui jeleknya efek luakang super dari racun tawon asmara malah memperpendek umurnya. Selagi Dianlong bingung, tiba-tiba terdengar suara dari arah sungai, hehehe, dua gajah berkelahi, pelanduk di tengah jadi kejepit. Benar-benar dunia Kang Owi ini semakin aneh. Hampir semua orang tahu kalau Ciu Go Anci yang sebelum naktahta menjadi kaisar pertama dinasti Beng adalah seorang rakyat jelata yang pernah berprofesi berbagai macam seperti penggembala, biksu, bahkan preman untuk menyambung hidup di tengah kemiskinan akibat penjajahan Mongol. Orang tua dan saudara-saudarinya kebanyakan mati akibat wabah dan kelaparan yang melanda Tiong Goan. Ketika Ciu Go Anci yang naik tahta menjadi kaisar Hang Wu, satu-satunya saudara yang tersisa yaitu adik perempuannya meninggal dunia setelah melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Bilian. Si, marga, Ciu baru saja memegang tampuk kekuasaan kekaisaran yang baru sehingga otomatis si Ciu menjadi marga bangsawan kerajaan. Karena itu ayah Bilian memutuskan anak satu-satunya menggunakan si ibunya untuk mengangkat derajat anaknya. Ciu Bilian tumbuh besar di kota Ying Tian, sekarang Nanking, sebagai keponakan kaisar yang disayangi oleh seluruh anggota keluarga Ciu termasuk pamannya kaisar Hang Wu. Sejak kecil, Ciu Bilian dikenal dekat hubungannya dengan putra keempat kaisar Hang Wu yang bernama Ciu Ti, Z.H.U.D., bergelar Pangeran Hian. Bahkan ketika Ciu Ti diperintahkan ayahnya untuk pindah dan mengurus kota Beiping, sekarang Besheng, yang terkena bencana kelaparan, wabah penyakit dan menghadapi ancaman Mongol di utara, Ciu Bilian ikut pindah bersama kakak sepupunya. Ketika paman kaisarnya meninggal dunia dan cucu kaisar, anak dari putra mahkota Ciu Biao yang meninggal karena sakit, diangkat sebagai kaisar baru yang bergelar Jian Wen. Ciu Ti yang banyak berjasa bagi dinasti Beng merasa tidak puas, lagi pula kaisar Jian Wen terlihat ingin menyingkirkan paman-pamannya yang dilihatnya sebagai batu sandungan bagi mahkota kekaisaran yang dipegangnya. Dari semua pamannya, Jian Wen memandang Ciu Ti adalah penghalang terbesar. Maka terjadilah perang saudara yang akhirnya dimenangkan Ciu Ti. Pangeran Yan kemudian diangkat sebagai kaisar baru Beng bergelar Yang Le. Selama perang saudara antar Ciu ini, Bilian berpihak pada kakak sepupunya Ciu Ti. Sejak kecil Bilian dikenal sebagai anak yang cerdas dan mendapat pendidikan yang setara dengan anak-anak kaisar yang lain, malah bisa dikatakan dia lebih unggul. Nama banyak sekali buku-buku pengetahuan yang habis dilalapnya sehingga Bilian dikenal sebagai anak yang luas pengetahuannya. Ketika berumur 12 tahun, Bilian diajak menyertai pangeran Ciu Ti berburu di hutan sekitar Beiping, Bilian terpisah dari rombongan dan tersesat di hutan. Pada saat itu baru 14 tahun dinasti Beng berdiri dan Beiping yang merupakan bekas ibu kota dinasti Mongol masih dalam keadaan rawan. Bilian yang tersesat tentu saja dengan mudahnya bertemu para perampok yang masih banyak berkeliaran di sekitar Beiping. Ciu Ti yang kehilangan adik sepupu yang disayanginya kalang kabut dan memerintahkan para prajurit mencari Bilian di segala pelosok Beiping. Ternyata bukannya Bilian ditemukan oleh para prajurit, Bilian bahkan pulang sendiri tanpa kurang sesuatu apapun kembali ke benteng Beiping. Ketika ditanya apa yang terjadi selama dia tersesat, Bilian hanya menjawab seorang lihiap, pendekar wanita, telah menyelamatkannya. Sejak saat itu, Bilian sehari penuh dalam setiap minggunya selalu keluar benteng Beiping dan meminta untuk tidak dikawal. Pernah satu kali Ciu Ti memerintahkan pengawalnya yang berilmu cukup tinggi menjaga Bilian secara diam-diam malah melaporkan setelah keluar benteng dan masuk ke hutan, putri Bilian tiba-tiba menghilang bersama seorang wanita yang bisa terbang. Ciu Ti maklum kalau Bilian bersama orang pandai, sehingga tidak khawatir lagi di kemudian hari. Ternyata lihiap yang menyelamatkan Bilian telah mengangkatnya sebagai murid, terutama setelah melihat bakat dan potensi yang luar biasa dalam diri Bilian. Gurunya sama sekali tidak pernah menyebutkan namanya kecuali sinya Ciu. Sejak itu Bilian memanggil gurunya dengan nama Ciu Subo, ibu guru Ciu, atau Subo saja. Walaupun Ciu Subo sama sekali tidak pernah menyebutkan asal-usul dirinya, tetapi ilmu silat yang dimiliki ternyata luar biasa. Ilmu silat andalannya bernama Kongciaksinna, cengkeraman sakti burung merak, diturunkannya kepada Bilian. Ciu Subo menceritakan kalau Kongciaksinna pada awalnya merupakan sebuah ilmu luar biasa yang bernama cakar tulang putih sembilan bulan. Hanya saja karena telengas, selama bertahun-tahun terakhir Ciu Subo berusaha keras untuk memperlembut dan memperlunak ilmu cakar tulang putih sembilan bulan supaya tidak terlalu kejam sehingga terciptalah Kongciaksinna. Malah dahulu menurut Ciu Subo, ada seorang wanita yang bernama Bwe Tiawohang menggunakan tengkorak manusia untuk melatih ilmu keji ini. Ilmu ini banyak menelan korban selama malang melintang di dunia Kang Ou. Aku juga pernah membunuh orang yang semestinya tidak perlu kubunuh dengan ilmu ini kata Ciu Subo sambil menghela nafas menyesal. Setelah menceritakan asal usul ilmu Kongciaksinna, Ciu Subo kembali murung seperti pembawaannya sejak awal bertemu Bilian. Sepertinya Ciu Subo menyimpan beban berat di dalam pikiran tetapi tidak ingin membagi bebannya pada orang lain. Karena Ciu Subo tidak pernah membicarakan urusannya, otomatis Bilian juga tidak ingin bertanya walaupun dalam hatinya ingin membantu menyelesaikan masalah Subonya. Pembawaan Ciu Subo terkadang aneh. Kadang Ciu Subo terlihat angkuh bagaikan ketua partai perguruan besar, kadang menangis sendiri seperti menyesali sesuatu, tetapi Ciu Subo paling sering terlihat murung. Selama lima tahun Ciu Subo melatih Bilian dengan keras satu hari penuh dalam seminggu terutama ilmu merah sakti simpanannya. Setelah umur Bilian mencapai 17 tahun, tiba-tiba Ciu Subo pergi begitu saja dengan hanya meninggalkan sepucuk surat yang menyatakan dirinya ingin pergi menyepi. Kepergian Ciu Subo membuat Bilian bersedih dan memutuskan diam-diam mencari kemana Subonya pergi. Bilian kemudian meminta izin kepada Ciuti untuk pergi mengembara mencari pengalaman. Tahu akan kemampuan Bilian, Ciuti pun mengijankannya untuk pergi mengembara. Selama perang saudara melawan Kaisar Jiangwen, Bilian kembali ke Beiping untuk membantu Ciuti menggulingkan kekuasaan Kaisar Jiangwen. Nama besar Bilian mulai tersiar di dunia Kang Ou. Karena Bilian bertindak tanpa pernah meninggalkan nama, dunia Kang Ou memanggilnya dengan nama Bansu Tuniyochu, Nona dengan selaksa pengetahuan. Hanya tokoh-tokoh besar saja di dunia Kang Ou yang mengetahui bahwa Nyo Chu yang ini masih punya hubungan kerabat dengan Kaisar Dinasti Beng. Hanya saja walaupun Bansu Tuniyochu tidak pernah melakukan tindakan kejahatan, sikap angkuhnya menyebabkan orang-orang Kang Ou kurang senang. Bagaimanapun Bilian masih berdarah bangsawan, sehingga sering memandang rendah orang lain. Walaupun awet muda, hingga berumur 50 tahun, Bilian masih belum menikah. Desas-desus mengatakan kalau Bansu Tuniyochu menganggap rendah para bangsawan yang melamarnya sebagai orang lemah jika dibandingkan dengan kepandaian silatnya. Sedangkan orang-orang Kang Ou yang melamarnya ditolak dengan alasan tidak pantas seorang bangsawan menikah dengan rakyat jelata. Jit Goat Siang Poh Kiam Bab 5. Pewaris Ilmu Pengemis Utara dan Kaisar Selatan Saking asyiknya dengan urusan Jit Goat Siang Poh Kiam, mereka yang berada di darat tidak sadar ada perahu mendekat. Orang di dalam perahu itu terlihat masih muda, paling berumur 25 tahunan, warna biru pakaian yang dikenakannya terlihat sudah pudar saking tuanya, terlihat ada beberapa tambalan. Walaupun demikian pakaiannya bersih, tidak seperti pengemis yang kumal. Tangannya terlihat memegang tongkat pancing dari bambu. T. E. Tian Mo yang merasa gusar belum berhasil mendapatkan pusaka, tiba-tiba melemparkan M. Gi, senjata gelap, ke arah pemuda di atas perahu. Tak disangkanya pemuda yang dianggapnya nelayan biasa itu justru menangkis M. Gi dengan tongkat pancingnya. Terang-terang-terang berturut pukul 3 AMG ditangkis olehnya. Tiba-tiba pemuda itu meloncat dari perahu ke pinggir sungai, padahal jarak antara perahu dan daratan masih lumayan jauh. Ginkang yang dikerahkan tidak boleh dianggap main-main. Setiba di daratan dia langsung menyerang T. E. Tian Mo dengan tongkat pancingnya yang sudah tak bertali. Kurang ajar, sudah menyerangku gelap-gelapan, M. Gi Mo malah memutuskan tali pancingku. Harusku balas perbuatanmu. Baru kali ini T. E. Tian Mo menghadapi serangan ilmu tongkat yang aneh. Tak pernah sebelumnya dia melihat ilmu tongkat pemuda ini walau sudah malang melintang di dunia kengau puluhan tahun. Kadang serangan tongkat itu mengincar dadanya, tapi secara mendadak memblok menusuk matanya. Benar-benar kewalahan T. E. Tian Mo kali ini. Semenjak kakek iblis perlente itu diserang pemuda bertongkat, dengan sendirinya pertarungan segitiga berakhir. Dian Long dan Bansu Tunyocu juga lebih tertarik melihat pertarungan baru tersebut daripada rebut sendiri. Bansu Tunyocu tertegun melihat care pemuda itu memainkan tongkat. Pernah gurunya bercerita tentang ilmu tongkat kebanggaan Kaipang, partai pengemis, yang bernama Takau Pang Hoat, ilmu tongkat pemukul anjing. Biasanya Takau Pang Hoat turun-temurun diajarkan hanya kepada ketua Kaipang. Saat benteng Siang Yang runtuh diserang tentara Mongol ratusan tahun yang lalu, para pemimpin teras Kaipang termasuk bekas Kaipang Chu, ketua partai pengemis, O. E. Yeong dan Kaipang Chu saat itu Yilu Chi tewas bersama Kwe Ceng Tai Hiap dan ratusan pendekar. Yang ikut mempertahankan Siang Yang. Sejak saat itu ilmu Takau Pang Hoat juga bagaikan lenyap dari muka bumi. Ketua Kaipang yang sekarang malah hanya menerima tongkat pemukul anjing sebagai tanda ketua tapi tidak menguasai Takau Pang Hoat, sehingga pamer Kaipang ikut anjlok bagaikan partai gurum yang punya anggota banyak tapi tak punya pengaruh. Tak tahan menghadapi ilmu tongkat aneh pemuda itu, T. E. Etian Mom meloncat mundur. Tadi Bansu Tunyo Chu bertarung hanya dengan tangan kanan karena tangan kirinya masih memegang bungkusan kulit kambing pipi panjang. Kalau dia maju juga bersama pemuda berpongkat ini, walaupun dibantu murid-muridnya belum tentu dia bisa mengimbangi. Tipis harapannya mendapatkan pedang pusaka hari ini. Biarlah ku biarkan dulu mereka memegangnya, toh dengan jaringan mati mataku mudah untuk menemukan mereka lagi, pikir T. E. Etian Mom. Kita pergi. Bentak T. E. Etian Mom pada anak muridnya sambil melocat ke arah hutan diikuti oleh Jit Tok Hoa. Kiam Hoa masih sempat melirik ke arah Dian Long sekejap sebelum ikut meloncat mengikuti suhunya. Bansu Tunyo Chu mengangkat tangannya memberi hormat pada pemuda bertongkat sambil berkata, Saudara muda sungguh lihai bisa mengusir anjing dengan pukulan tongkat, padahal tongkat yang digunakan hanyalah tongkat pancing biasa. Aku adalah kenalan baik Kaipang Chu, siapakah nama saudara dan dari cabang Kaipang manakah? Pemuda itu tersenyum, Bansu Tunyo Chu sungguh jeli mengetahui nama ilmu tongkat yang kupakai, tapi sayang sekali Chai He bukanlah anggota Kaipang. Terkejut Bansu Tunyo Chu mendengar jawaban pemuda itu. Bagaimana bisa takau Pang Hoa bisa dikuasai oleh orang luar Kaipang pikirnya, kecuali ada satu kemungkinan? Kalau begitu, apakah saudara Shielu tanya Bansu Tunyo Chu lebih lanjut? Hahaha apakah Chai He Shielu atau Shichu, marga keluarga Kaisar Beng, tentulah tak berguna diketahui oleh Bansu Tunyo Chu yang mulia. Lagi pula Shielu adalah si bangsa Liao bukan? Chai He sendiri tidak mengerti bahasa Liao, hahaha. HMM, bekas ketua Kaipang yang terakhir menguasai takau Pang Hoa adalah Yeluchi seorang Liao yang menikah dengan Kue E Hu, anak pendekar Kue E Cheng. Jika keturunan mereka menikah dengan orang Hon turun temurun, tentu saja turunan mereka tidak bisa berbahasa Liao bukan? Hahaha, tak percuma Nyo Chu bergelar Bansu Tu, terpaksa aku mengaku. Memang aku bermarga Yelu. Namaku Cheng yang berasal dari nama Kue E Cheng Tai Hiap. Ayahku ingin agar aku selalu mengingat nama leluhurku sehingga memberikan nama demikian. Yelu Cheng Si Chu, apakah datang ke sini juga karena ingin merebut Jit Goat Siang Pol Kiam? Wah, wah Nyo Chu menuduh yang bukan-bukan. Senjataku adalah tongkat, buat apa aku ikut berebut pedang. Aku hanya numpang lewat saja sambil melihat keramaian orang-orang Kang Ou berebut pedang. Sejak peristiwa perebutan Ihtian Kiam dan Tu Leong Tu, sudah lama tidak terjadi keramaian seperti sekarang ini. Hanya saja untuk memilikinya aku tidak tertarik. HMMM pedang langit dan golok naga tetap dibiarkan patah oleh Kaisar Hong Wu dan disimpan di dalam ruang penyimpanan pusaka kerajaan tanpa pernah ditempa ulang. Kini malah muncul keributan baru karena dua pedang ini. Bansu Tu Nyo Chu membuka bungkusan kulit kambing sehingga terlihat sebatang pedang yang sarungnya berukir bunga seruni yang indah. Dicabutnya Jit Po Hiam dan terlihat cahaya terang memancar dari pedang bagaikan matahari bersinar cerah. Pedang itu sendiri berhawa panas menyengat, sehingga Bansu Tu Nyo Chu harus mengerahkan tenaga dalam untuk menolak pengaruhnya. Pedang ini adalah milik kerajaan, karena merupakan hadiah dari Kaisar Tung Yang Kok, negeri di seberang Laut Timur sekarang Jepang, kepada Kaisar Hong Wu. Pedang pusaka ini adalah buatan empu pembuat pedang Tung Yang Kok terkenal yang bernama Okazaki Masamune, khusus dibuat sebagai hadiah untuk Kaisar Beng yang mengusir bangsa Mongol. Bunga seruni ukiran ini sendiri adalah lambang ke Kaisaran Tung Yang Kok. Dengan demikian adalah hak Kaisar Beng menyimpannya di Istana Kaisar. Sedangkan Goat Pokiam adalah pusaka Istana Kaisar sejak zaman dinasti Mongol. Tentu pula setelah penguasa Mongol telah terusir, Goat Pokiam tetap dimiliki oleh penguasa Istana Kaisar sekarang. Yalu Cheng menghampiri Budian Long sambil bertanya, Hiante, bagaimana Goat Pokiam bisa berada di tanganmu? Kenapa pula baju mu copang camping robek tidak keruan? Sampai ku sangka engkau ini pengemis Kaipang. Ah Siawate bukan anggota Kaipang, sedangkan baju robek ini gara-gara si Hwasyo Cabul kemudian di Anlong mulai bercerita tentang diri dan pengalamannya mulai dari awal bertemu dengan Jitok Hoa sampai kedatangan Yelu Cheng. Keluarga bu dari bu Kicung. Bukankah keluargamu keturunan bu bersaudara murid Kwee Cheng Tai Hiap yang terkenal mempertahankan kota Siang-Yang? Ilmu silatmu pastilah lihai karena ku dengar sepasang pendekar bu mewarisi delapan belas telapak penakluk naga milik Kwee Cheng Tai Hiap. Selain itu juga mereka mewarisi ilmu andalan Iteng Tai Su yang bernama Iteng Chi dari ayah mereka Bu Sem Tong yang merupakan murid Iteng Tai Su. Ah sayang sekali kepandaian keluarga bu tidak seperti yang Si Chu perkirakan. Bakat leluhurku bu bersaudara tidaklah terlalu bagus, sehingga Heng Leong Sipet Chiang yang diwariskan oleh Kwee Tai Hiap tidak bisa dikuasai dengan sempurna oleh mereka. Turun-temurun ilmu tersebut diterima oleh keluarga bu dengan bakat yang kurang bagus, sehingga generasi yang sekarang ini hanya mampu memainkan 10 jurus awal Han Leong Sipet Chiang berikut kembangannya. Sedangkan Iteng Chiang diajarkan leluhur bu Sem Tong juga tidak sempurna 100%. Boleh dikatakan kalau kami keluarga bu memiliki ilmu hebat tetapi menguasainya secara tanggung. Tidakkah mereka mewariskan kitab yang berisikan teori ilmu secara lengkap? Dengan demikian kalaupun ada keturunannya yang berbakat akan bisa menguasainya dengan sempurna, lanjut Ye Lu Cheng. Kakeku pernah menceritakan hal ini ketika aku masih kecil. Beliau pernah bilang kalau bu bersaudara pernah menuliskan kau keat, teori ilmu silat, yang diberikan kepada anak mereka sebelum siang yang diketung oleh pasukan Mongol pada pertempuran terakhir. Entah di mana kau keat itu sekarang, entah jatuh ke tangan pasukan Mongol yang menyerbu ataukah masih disimpan oleh leluhur kami di tempat rahasia, siapa yang tahu. Cerita kakeku ini lama-kelamaan menjadi mirip legenda atau dongeng saja bagi generasi kami. Tiba-tiba Bansu Tunyo Chu menyela pembicaraan mereka, engkau sendiri kenapa baru sekarang muncul di dunia Kang Ou? Selama ini aku tidak pernah mendengar kabar keluarga Ye Lu walaupun cuma secuil. Hahaha, keluarga Ye Lu memang tidak seperti keluarga Bu yang Patriot membala negara dengan ilmu silatnya. Kakek moyangku turun-temurun lebih suka berdagang atau mempelajari ilmu pengobatan daripada ilmu silat. Kakeku dan ayahku sendiri adalah tabib yang lebih suka menolong orang terluka daripada membuat orang lain terluka. Walaupun demikian jiwa Patriot mereka tidak kalah dengan orang lain. Kakeku sudah banyak menolong para Patriot dan penduduk yang terluka ketika terjadi perang mengusir penjajah Mongol, begitu juga dengan ayahku yang menolong orang saat perang saudara antara Kaisar Jianwen dan Kaisar Yongle. Kau keat takau pang hoat dibiarkan menjadi pusaka keluarga tanpa dipelajari isinya. Sekian lama, baru aku yang akhirnya membaca dan mempelajarinya. Dian Long menghela nafas kemudian memberi hormat pada Bansu Tu Niocu dan berkata, Sekarang apa yang hendak Niocu lakukan? Apakah tetap akan menyerangku dan merebut Goat Pol Kiam? Bansu Tu Niocu menyahut, Aku tahu kalau engkau bukan orang jahat yang mencuri makan tawon asmaraku. Kalau kau setuju, sekarang juga akan ku berikan madu tawon yang sudah ku campur dengan obat lo bisu, asalkankah serahkan Goat Pol Kiam untuk ku persembahkan kepada Kaisar. Kali ini, dengan adanya Yelu Si Chu di sini Siawakte percaya penuh dengan Niocu. Marilah Cui sekalian berkunjung ke rumahku di Bukicung untuk Siawakte jamu ala kadarnya. Di Bukicung nanti, Siawakte serahkan sendiri pedang pusaka ini di hadapan Paman Siawakte dan Yelu Si Chu sendiri. Hahaha. Janganlah kau panggil aku dengan panggilan Si Chu, membuatku malu saja. Panggil aku tuaku saja. Eh Niocu, pemuda ini tidaklah setolol yang kau kira. Dia tidak akan menyerahkan Goat Pol Kiam kepadamu sebelum yakin kalau obat yang kau berikan adalah asli. Hahaha aku sendiri tertarik untuk pergi ke Bukicung. Jelek-jelek begini, leluhurku masih punya hubungan dengan leluhur keluarga bu, kata Yelu Cheng sambil tertawa. Huh, jangan dikira aku takut pada keluarga bu kalian. Lagi pula aku tidak akan menipu abad. Ayo kita pergi jengek Bansu Chu Niocu. Baiklah, marilah Yelu, Eh Tuako dan Niocu ikut denganku. Berbareng mereka masuk ke dalam hutan dan berjalan menuju arah perkampungan keluarga bu. Belum jauh mereka memasuki hutan, tiba-tiba dari atas pohon berkelebar tubuh seseorang berpakaian hitam menyambar ke arah Dian Long. Jari tangan kirinya menotok ke arah pundak seiring dengan tangan kanannya mencengkeram ke arah tangan Dan Long yang memegang Goat Pokiam. Kaget dengan serangan tiba-tiba itu, Dian Long membanting tubuhnya ke belakang dengan maksud menghindari serangan orang itu. Namun si penyerang rupanya tidak berhenti begitu saja, cepat dia memburu ke arah Dian Long yang masih berguling di atas tanah. Kali ini Bansu Tu Niocu tidak tinggal diam, tangan kanannya membentuk cakar dan bergerak menghalangi si penyerang dari samping. Si penyerang itu merasakan hawa dasyat dari cengkeraman Bansu Tu Niocu. Seketika dia mengubah totokannya menjadi serangan tapak menangkis serangan Bansu Tu Niocu. Duar. Kedua orang ini sama-sama terdorong mundur, Bansu Tu Niocu lima tindakan dan si penyerang mundur tiga tindakan. Ini menandakan tenaga Bansu Tu Niocu masih kalah tipis. Bansu Tu Niocu dan Yilu Cheng terkejut menyaksikan kehebatan kepandaian si penyerang yang ternyata mengenakan kedok hitam untuk menutupi wajahnya. Tetapi yang paling terkejut adalah Dian Long, si kedok hitam itu tadi menggunakan gerakan Heng Liong Sip Pe Chiang untuk menangkis serangan Bansu Tu Niocu. Tidak berhenti begitu saja si kedok hitam lalu berbalik lagi. Ke arah Dian Long dan kembali bergerak menotok Siku Dian Long. Jelas sekali tampak si kedok hitam ingin merampas Goat Po Kiam. Hanya saja kali ini Dian Long sudah siap sedia, cepat Dian Long menyambut totokan itu dengan kelitan sambil balas menotok dengan ilmu Ye Tiang Chi. Kejutan bagi Dian Long belumlah berakhir karena si kedok hitam sepertinya mengetahui gerakan Dian Long termasuk kembangan dari berbagai macam gerak tipuan Ye Tiang Chi. Malah kali ini si kedok hitam membalas serangan Dian Long dengan ilmu yang sama. Namun yang membuat Dian Long lebih kaget lagi, Ye Tiang Chi yang diperagakan si kedok hitam kelihatannya lebih lengkap dari Ye Tiang Chi yang dikuasai keluarga Bu dari Bu Ki Chung. Beberapa gerakan Ye Tiang Chi yang dikenal oleh Dian Long disambung dengan totokan beruntun dari gerakan yang tidak dikenal Dian Long. Gerakan sambung-menyambung itu terlihat serasi sekali dengan gerakan Itiang Chi sebelumnya. Sepertinya itulah gerakan Itiang Chi yang sempurna. Kelabakan juga Dian Long menghadapi totokan beruntun itu walaupun dibantu oleh bansu Tunio Chi yang berulang kali menangkis totokan si kedok hitam yang mengincar tangan Dian Long dengan cakarnya. Akhirnya tak kuasa juga Dian Long mempertahankan pedang di tangannya. Tiba-tiba saja Dian Long merasakan tangannya kesemutan dan dengan cepat Goat Pok Yam sudah berpindah tangan ke genggaman si kedok hitam. Tidak hanya itu Dian Long merasakan kakinya lemas tak berbertenaga kena totokan dan menyebabkan dia jatuh terguling dan keluar dari arna pertempuran. Melihat keadaan demikian, Ye Lu Cheng meloncat ikut menyerang si kedok hitam dengan tongkat pancingnya. Tadinya dia ragu-ragu ikut mengeroyok si kedok hitam. Tapi demi melihat orang ini memakai kedok dan merampas Goat Pok Yam, tentulah bermaksud tidak baik. Sehingga dia tidak menghiraukan lagi tata tertib dunia Kang Ou dan ikut terjun mengeroyok. Gerakan tongkat Ye Lu Cheng benar-benar aneh dan membuat si kedok hitam berulang kali berseru kaget. Tapi segera si kedok hitam silih berganti melancarkan serangan dengan tapak dan totokannya. Kembali Dian Long yang melihat dari luar arna membelalak kaget nol karena Dian Long mengenali gerakan Ciam Leong Put Yang, naga berendam ngumpet tak berguna, yang disambung dengan gerakan tapak yang tak dikenalnya. Hang Leong Sip Pet Chiang yang dilancarkan si kedok hitam benar-benar hebat dan lengkap si kedok hitam. Dian Long sepertinya juga menguasai 18 jurus Hang Leong Sip Pet Chiang komplet dengan segala perubahan dan kembangannya. Dengan dua ilmu sakti ini si kedok hitam bisa menahan serangan Bansu Tu Niocu dan Ye Lu Cheng berikut dengan serangan balasannya. Tiba-tiba terdengar suara pedang terhunus dan melesat cahaya berkerdepan diiringi hawa panas menuju tengkuk si kedok hitam. Ternyata Bansu Tu Niocu sudah tidak sabar lagi dan menggunakan Jit Pokiam untuk menaklukan si kedok hitam. Terang inget munkrat lelatu api dari pergesekan dua pedang sakti. Ternyata si kedok hitam juga menghunus Goat Pokiam untuk menangkis Jit Pokiam. Kedua pedang pusaka itu memang setanding dan tidak ada satupun yang rusak karena pertemuan kedua pedang tadi. Kembali pertarungan dilakukan dengan senjata di tangan. Dua pedang pusaka memang setara, tetapi tongkat pancing di tangan Ye Lu Cheng bukanlah Takawo Pang, tongkat penggebuk anjing, pusaka tanda ketua Kaipang. Dalam beberapa jurus saja tongkat pancing itu sudah terpotong tiga. Cepat Ye Lu Cheng membuang sisa tongkat di tangannya kemudian melompat ke atas pohon dan mematahkan sebatang ranting yang cukup lurus untuk digunakannya sebagai pengganti tongkat. Pancingnya yang putus tadi. Setelah itu kembali Ye Lu Cheng meloncat ke arna pertarungan lagi. Kali ini Ye Lu Cheng lebih bertindak hati-hati dan tak ingin mengadu senjata dengan Goat Pokiam. Selain itu Ye Lu Cheng mulai memainkan ilmu silatnya yang lain, di mana tangan kanannya memainkan ilmu tongkat pemukul anjing sedangkan tangan kirinya memainkan ilmu silat tangan kosong. Kedua ilmu ini sebenarnya bertentangan gerakannya, tetapi Ye Lu Cheng bisa memainkannya dengan cukup baik sehingga seakan-akan seorang Ye Lu Cheng mendadak menjadi dua orang Ye Lu Cheng. Inilah ilmu silat peninggalan si bocah Tuan Akal yang merupakan guru dari Ye Lu Chi, leluhur Ye Lu Cheng. Si Kedok Hitam kaget melihat perubahan gerakan Ye Lu Cheng. Si Kedok Hitam sendiri bisa memainkan dua ilmu silat hebat yang dikuasainya secara bergantian, tapi lawannya yang masih muda ini malah bisa memainkannya secara bersamaan dengan kedua belah tangannya. Pada saat itu datang dua orang, yang satu menghampiri Dian Long yang masih rebah lemas dan sedang berusaha membebaskan Totokan dengan tenaga dalamnya. Sedangkan yang satu lagi mencabut pedangnya dan ikut mengeroyok si Kedok Hitam. Yang menghampiri Dian Long adalah Ahu dan yang ikut mengeroyok si Kedok Hitam adalah Toan Kongcu. Walaupun Toan Kongcu memiliki ilmu pedang Kunlun Pai yang cukup liai, tetapi dibandingkan dengan kepandayan tiga orang yang lainnya kepandayannya tidaklah terlalu berguna, malah mengganggu dua pengeroyok yang lain. Dengan cepat dia terdesak oleh serangan tapak dan Totokan si Kedok Hitam hingga pedang yang dipegangnya putus di babat Goat Pokiam. Terkejut dengan rusaknya pedang, perhatian Toan Kongcu agak teralih dan dadanya pun terkena pukulan tapak si Kedok Hitam. Buuk! Toan Kongcu terlempar keluar arna pertarungan dengan muka pucat pasi, dadanya tergetar oleh pukulan sakti Heng Liong Sipet Chiang. Cepat dia mengumpulkan hawa murni untuk mendorong gumpalan darah di dadanya supaya keluar. Ho Aak! Toan Kongcu memuntahkan darah segar dari mulutnya kemudian pingsan seketika. Walaupun demikian nyawanya sudah terselamatkan. Sedangkan Ahu menangis di samping di Anlong tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. Totokan si Kedok Hitam walaupun menggunakan It Yang Chi, tetapi karena terganggu oleh serangan Bansu Tunio Chu, agak meleset sedikit dari jalan darah di Anlong yang dituju. Perlahan tapi pasti di Anlong sedikit demi sedikit mulai dapat memunahkan totokan tersebut dengan tenaga dalamnya. Sambil berusaha memunahkan totokannya, di Anlong memikirkan identitas si Kedok Hitam. Bagaimana orang ini dapat menguasai dua ilmu andalan pengemis utara dan kaisar selatan yang terkenal 0 sekitar 200 tahun yang lalu dengan sempurna, sedangkan seluruh anggota keluarga busatu pun tidak ada yang menguasainya dengan lengkap. Lagi pula di Anlong merasa heran dengan serangan si Kedok Hitam terhadapnya tadi. Jelas sekali serangan si Kedok Hitam pada di Anlong hanyalah untuk merampas Goat Pohiam, sedangkan serangannya terhadap Bansu Tunio Chu dan Yilu Cheng dengan maksud menurunkan tangan maut. Pertarungan si Kedok Hitam dan dua pengeroyoknya sudah sampai pada puncaknya. Yilu Cheng mengeluarkan salah satu jurus rahasia takau panghoat yang bernama Anjing menggonggong pengemis berlalu. Berbarengan dengan itu Bansu Tunio Chu juga menebaskan Jit Pohiam dengan sebuah jurus maut dari Gobi Kiam Sud. Si Kedok Hitam tampaknya kali ini tidak bisa mengelak, sehingga terpaksa dia menyambut kedua serangan ini. Goat Pohiam yang berada di tangan kanannya menyambut serangan Jit Pohiam, sedangkan tangan kirinya menyambut ranting. Teranggap kedua pedang pusaka itu menempel satu sama lain, sedangkan ranting di tangan. Yilu Cheng juga ditangkap oleh tangan kiri si Kedok Hitam. Terjadilah adu tenaga sakti antara tiga orang itu. Masing-masing pihak berusaha menekan lawan dengan lewekang. Adu tenaga dalam ini sangatlah berbahaya. Jika salah satu kalah, nyawalah taruhannya. Hanya saja si Kedok Hitam memang sedang bernasib sial. Dengan mengandalkan Heng Leong si Petsiang dan Itiang Chi memang dia dapat mengimbangi lawannya. Tapi untuk adu tenaga dalam, si Kedok Hitam hanya menang tipis terhadap Bansu Tunio Chu. Kali ini dia harus menghadapi Bansu Tunio Chu dan Yilu Cheng berbarengan, tentu saja dia merasa kerepotan. Walaupun Heng Leong si Petsiang merupakan ilmu yang memiliki serangan sederhana tetapi gerakannya efektif dan berdasarkan kekuatan lewekang. Sedangkan si Kedok Hitam baru melatih Heng Leong si Petsiang setelah cukup berumur. Tentu saja tenaga sakti yang dipupuknya belum terlalu sempurna, berbeda jika dia melatihnya sejak usia muda. Perlahan tapi pasti si Kedok Hitam mulai terdesak mundur. Tiba-tiba dari atas pohon di belakang si Kedok Hitam meluncur bayangan seseorang sambil terdengar suara terkekeh mengejek. Karena konsentrasinya sedang mengadu tenaga dengan Bansu Tunio Chu dan Yilu Cheng, tentu saja si Kedok Hitam tak sempat memperhatikan orang yang berada di belakangnya. Krook orang yang baru turun dari pohon itu menyarankan serangan cakar ke punggung si Kedok Hitam dari belakang. Ternyata orang yang membongkong si Kedok Hitam adalah T.E. Tianmo. Kakek itu rupanya tidak rela begitu saja menyerahkan Jit Goat Siang Pokiam kepada orang lain sehingga masih menunggu di dalam hutan dengan harapan musuh-musuhnya lengah. Murid-muridnya sendiri entah disuruhnya menunggu di mana. Cakar beracun Hek Hyatok Jiao milik T.E. Tianmo dengan tepat bersarang di punggung si Kedok Hitam. Si Kedok Hitam sendiri karena seluruh luwekang ia dikonsentrasikan untuk adu tenaga dalam, dengan sendirinya meninggalkan punggungnya kosong tanpa perlindungan. Bansu Tunio Chu dan Yilu Cheng sendiri terkejut dengan kelicikan T.E. Tianmo, seketika mereka menarik tenaga sakti secara berbarengan. Bagaimanapun mereka berdua tidak suka kepada si kakek pesolek itu, dan tentu saja tak sudi dibantu olehnya. Sedangkan T.E. Tianmo sendiri secepat kilat merebut Goat Pokiam dari tangan kanan si Kedok Hitam kemudian melompat mundur dengan maksud segera melarikan diri. Tak terkira oleh T.E. Tianmo kalau kedua lawan si Kedok Hitam justru menarik serangan mereka sehingga si Kedok Hitam justru terbebas dari genceran tenaga lawan. Sambil meraung murka si Kedok Hitam berbalik menghadap T.E. Tianmo dan melancarkan jurus ke-14 dari Hang Leong Sipet Chiang yang bernama S.E. Seng Leok Leong, mengendarai enam naga, dengan sepenuh tenaga terhadap T.E. Tianmo. Kakek Iblis itu sendiri tak menyangka si Kedok Hitam masih mampu menyerangnya dengan hebat dengan luka separah itu. Cepat tangannya menggerakkan Goat Pokiam menusuk jantung si Kedok Hitam. Si Kedok Hitam hanya berkelit sedikit, namun serangannya sama sekali tidak dihentikannya. Krap, Goat Pokiam bersarang di pundak si Kedok Hitam, tetapi tapak si Kedok Hitam enam kali. Dengan telap mengenai dada, ulu hati, tengkuk dan tiga bagian lain tubuh T.E. Tianmo. Pukulan Hang Leong Sipet Chiang yang ini bukanlah pukulan yang tadi mengenai Toan Kong Chu. Jika tadi si Kedok Hitam membagi tenaga serangannya terhadap tiga lawan, kali ini tapaknya mengandung kekuatan sepenuh tenaga. Dua ak kali ini apeslah nasib T.E. Tianmo. Tubuhnya melayang bagaikan layangan putus dan sebelum tubuhnya jatuh ke tanah nyawanya telah putus dengan tubuh bagian dalam remuk. Si Kedok Hitam terjatuh setelah mengerahkan seluruh kekuatannya pada pukulan terakhir. Pada saat itu Dianlong telah berhasil sepenuhnya melepaskan dirinya dari Totokan. Segera dia meloncat ke arah si Kedok Hitam untuk menyerang. Long Ji, anak Long jangan seru si Kedok Hitam pada Dianlong. Terperanjat Dianlong mendengar suara itu, baru kali ini si Kedok Hitam mengeluar suara dan Dianlong langsung mengenali suara itu. Kali ini Dianlong melesat ke arah si Kedok Hitam bukan untuk melancarkan pukulan melainkan tangannya bergerak membuka Kedok si Kedok Hitam. Ketika Kedok terbuka, tampaklah seraut wajah gagah berumur sekitar 50 tahunan dengan jenggot pendek yang mulai agak memutih. Toa siok jerit Dianlong terkejut melihat orang yang memakai Kedok tadi ternyata pamannya yang merupakan cungcu dari Bukicung, Bukyong. Toa siok, apa yang terjadi? Mengapa engkau memakai Kedok dan menghadang kami kebingungan Dianlong memberondong Bukyong dengan berbagai pertanyaan sambil menotok sana sini untuk menghambat mengucurnya darah lebih banyak? Walaupun luka tusukan pedang di pundak cukup berbahaya, tetapi luka paling parah terdapat di punggung Bukyong. Dari luka di punggung menetes darah Bukyong yang berwarna agak kehitaman. Rupaya racun Hek Hiatok Jiao sudah menyebar dan penyebaran racun semakin cepat setelah Bukyong mengerahkan tenaga terakhirnya untuk menghantam mampus T.E.Tianmo. Jip Goat Siang Pukyam. Bapenam. Cerita Si Kedok Hitam. Bansu Tu Niocu dan Yilu Cheng mendekati kedua orang Shibu itu dengan wajah penuh tanda tanya, tapi tidak mengeluarkan sepatah katapun. Sedangkan Ahu hanya berlutut di samping Bukyong sambil menangis dan memanggil-manggil Loya, Tuan. Setelah kucuran darah berhenti dari luka, Bukyong menggapai ke arah Dianlong sambil berkata, Kemarilah Long Ji, jangan kau menyela perkataanku. Racun bangsat tua itu sudah menyebar dan mengancam jantungku, aku hanya bisa menahannya dengan tenaga dalamku beberapa saat saja. Waktuku tak banyak dan jiwaku sudah tak terselamatkan lagi. Sebelum mati, aku ingin menceritakan sesuatu dan memberikan pesan terakhirku. Tetapi Toa Siok, kalau kita cepat kembali ke Bukicung mungkin Tabib S.E.P. Giyok bisa. Sudah ku bilang kalau waktuku tinggal sedikit, tak perlu kau membantah perkataan terakhirku, potong Bukyong. Mendengar kata-kata pamannya, Dianlong hanya diam tak berkata apa-apa, hanya bergerak membantu supaya pamannya dapat berbaring dengan tenang sambil mengerahkan tenaga dalam untuk membantu tenaga pamannya menahan racun. Sebagai anak dan cucu dari seorang tabib, Yang Luceng menghampiri Bukyong dan memeriksa sejenak. Sambil menghela nafas akhirnya dia berkata, seorang ahli silap tentu paling tahu kondisi badannya sendiri. Wajah pucat Bukyong menoleh pada Bansu Tun Yocu dan Yilu Cheng dan berkata, semua hal ini diawali oleh perbuatanku dua tahun yang lalu. Aku memang terlalu berambisi ingin mengangkat nama Bukicung kami supaya bersinar terang di dunia Kang Ong. Yang menyebarkan desas-desus di dunia Kang Ong tentang Jit Goat Siang Pokiam adalah aku sendiri. Hanya saja aku tak menyangka kalau urusan ini memakan korban banyak nyawa. Hal ini yang menimbulkan penyesalanku. Terkejut ketiga orang itu mendengar perkataan Bukyong, hanya aku saja yang tak tahu menahu dengan urusan pedang tetap menangis tersengguk-sengguk. Sementara itu mulailah Bukyong mengisahkan masa lalunya. Bukyong adalah anak sulung dari Bukicungcu sebelumnya. Dari lima bersaudara, adik ketiganya lah yang paling akrab bergaul dengannya. Mungkin karena mereka memiliki banyak kesamaan watak dan pikiran. Bersama adik ketiganya yang bernama Bukyat, Bukyong bercita-cita untuk mengharumkan nama Bukicung dan mengangkat nama kampung mereka supaya setara dengan partai persilatan besar lainnya seperti Siaw Lim Pai maupun Bu Tong Pai. Walaupun ayah mereka berpesan untuk tidak mencampuri urusan kengow dan politik kerajaan. Sayang sekali kemampuan seluruh keluarga Bu tidaklah sehebat yang disangka orang liluaran. Ilmu kepandayan mereka walaupun liai tetapi tanggung sehingga tidak bisa mencapai puncak kehebatannya. Sewaktu kecil, sama seperti anggota keluarga Bu yang lain, Bukyong dan Bukyat juga sering mendengarkan cerita kepahlawanan leluhur mereka beserta para pahlawan lain membela kota Siang yang dari ancaman Mongol, termasuk cerita Bu bersaudara meninggalkan kau kuat pusaka yang hilang. Bukyong dan Bukyat sepakat bahwa dengan mendapatkan kau kuat pusaka yang hilang itu mereka dapat meningkatkan kepandayan hingga mencapai tahap yang lebih hebat dari ketua partai persilatan lainnya. Hal ini tentu akan membuat nama Bukyong terkenal menjulang tinggi. Sejak muda dan diperbolehkan untuk bertualang, mereka berdua berusaha mencari kau kuat pusaka yang hilang itu. Mereka mencari mulai dari dalam kampung Bukyong, makam leluhur, hingga ke kota Siang yang pun dijelajai. Waktu cepat berlalu, tak terasa dari pernikahan mereka lahirlah anak keturunan keluarga Bu yang baru. Bukyat memiliki anak laki-laki satu-satunya yang diberikan nama Budi Anlong, sedangkan Bukyong memiliki dua anak perempuan. Walaupun demikian cita-cita dan harapan mereka untuk menjayakan nama Bukicung belumlah padam. Mereka berdua tetap berupaya mencari pusaka keluarga yang hilang tersebut. Sekian tahun usaha mereka sia-sia, hingga suatu hari ayah mereka meninggal dunia dan Bukyong ditunjuk oleh para tetua Bukicung untuk menggantikan kedudukannya sebagai Chung Chu. Setelah itu yang banyak menghabiskan waktu untuk mencari adalah Bukyat, karena waktu Bukyong banyak dihabiskan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab Chung Chu. Ketika usia di Anlong meranjak 10 tahun, Bukyat pulang dari daerah Mongol dalam usahanya mencari kau ke atusaka. Tetapi kali ini kepulangannya sambil membawa luka parah karena diserang oleh gerombolan perampok yang berilmu tinggi. Walaupun bisa bertahan hingga tiga hari, akhirnya Bukyat pun meninggal dunia. Bukyong yang marah mengumpulkan jago-jago keluarga Bu dan menggempur habis sarang perampok yang menyerang adiknya, membunuh seluruh anggota perampok dan membakar sarangnya hingga rata dengan tanah. Tak lama setelah kejadian itu, istri Bukyat juga meninggal dunia menyusul suaminya dan meninggalkan Budi Anlong sebat tangkera. Sejak itu Bukyong dan istrinya mengambil dan merawat di Anlong bagaikan anaknya sendiri. Bukyong merasa seluruh tanggung jawab kampung beserta cita-citanya begitu berat membebani pundaknya. Dia sering sekali menyepi di pemahkaman keluarga Bu sampai berhari-hari. Kadang terlihat Bukyong seperti mengobrol dengan mahkam adiknya, terkadang terlihat mengeluh di depan mahkam leluhur keluarga Bu. Delapan tahun setelah kematian Bukyat, Bukyong justru menemukan sesuatu yang diimpikannya selama bertahun-tahun. Pada saat itu hal yang tak terlihat oleh Bukyong dan Bukyat pada waktu biasa, entah bagaimana bisa terlihat jelas oleh Bukyong yang sedang depresi. Bertahun-tahun dia sering menyepi di pemahkaman keluarga Bu, tanpa sengaja justru dia menemukan apa yang dicarinya selama bertahun-tahun tanpa hasil di dalam kompleks mahkam leluhur keluarga Bu yaitu Kau Keat Lengkap Heng Leong Sipet Yang Denit Yang Chi. Mendapatkan kau keat lengkap Heng Leong Sipet Yang Denit Yang Chi tanpa adanya Bu Kiyat di sampingnya, membuat Bu Kiyong awalnya tidak terlalu bersemangat Walaupun demikian, dia diam-diam mulai berlatih kedua ilmu kepandayan lihai itu di sekitar wilayah pemahkaman keluarga Bu dan meminta tak seorang pun mengganggunya selama berada di dalam daerah pemahkaman Tak seorang pun dari Bu Kiyong yang bisa menduga kalau kepala dusun mereka berubah menjadi memiliki kepandayan luar biasa Setelah lima tahun berlatih, kepandayan Bu Kiyong semakin lama semakin meningkat pesat, hingga timbul semangat baru dari dalam hati Bu Kiyong untuk melanjutkan cita-citanya dahulu Sayang sekali, walaupun bakatnya cukup besar, tetapi karena Bu Kiyong mempelajari ilmu tersebut di masa tuanya Kemajuan penguasaan tenaga dalamnya tidaklah sepesat kepandayan ilmu silatnya Ilmu kepandayan Heng Leong Sipet Yang Denit Yang Chi yang dikuasai keluarga Bu secara umum Tidaklah mencakup Kiyong bukan lewekang dan penguasaannya secara mendalam Sehingga terpaksa Bu Kiyong kembali melatih kera menggunakan jurus disertai pengerahan tenaga dalam yang benar dari awal Walaupun demikian sulit dicari orang yang bisa mengimbangi Bu Kiyong dalam hal kepandayan silat pada saat itu Hingga sampai pada waktu dua tahun yang lalu, ketika Bu Kiyong sedang berlatih Heng Leong Sipet Yang Denit Yang Chi Di dalam area pemahkaman keluarga Bu seperti biasanya, tak terduga olehnya kalau ada orang lain yang memperhatikan latihannya Dengan kepandayannya sekarang sangatlah mudah bagi Bu Kiyong untuk mendeteksi keadaan sekitar, apalagi kalau ada gerakan orang datang Sedikit saja bergerak, kesiuran anginnya dapat dirasakan oleh Bu Kiyong Tapi untuk orang misterius ini, hal itu merupakan suatu pengecualian Tidak sedikit pun Bu Kiyong menyadari kedatangan orang ini, hingga akhirnya Bu Kiyong mendengar orang itu berkomentar Ilmu silat yang hebat, benar-benar lihai dan sulit dicari tandingannya Sayang gerakan yang hebat tidak disertai pengerahan tenaga yang tepat Apalagi Heng Leong Sipet Chiang yang gerakannya sederhana, kalau tidak disertai tenaga yang cukup, tentu berkurang pula kedasyatannya Tentu Bu Kiyong terkejut mendengar ada orang yang mengomentari kepandayannya tanpa dia ketahui kehadirannya Ketika Bu Kiyong berbalik tubuh, terlihat seseorang yang usianya lebih tua sedikit dari dirinya meloncat turun dari sebatang pohon berdaun rimbun Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui kehadirannya, pikir Bu Kiyong Orang ini tentu memiliki kepandayan tinggi Dengan kepandayan seperti ini, tidakkah Heng kau berminat untuk menjadi seorang bulim bengcu, ketua umum dunia persilatan? Dengan demikian kau tentu bisa mengangkat nama keluarga Bu Kepuncak Ketenaran Kalau ku pikir tidak seorang pun ketua partai persilatan di dunia ini sekarang yang bisa menandingimu, ujar orang misterius itu HMM, aku tidak punya urusan denganmu, lagi pula masuk ke daerah pemahkaman keluarga Bu adalah terlarang bagi orang luar Karena itu aku berhak menghukumu Menyadari orang di hadapannya tidaklah memiliki kepandayan biasa Bu Kiyong langsung menyerang dengan jurus ke-12 dari Hang Leong Sip Pan Chiang, yaitu Xiang Leong Kou Sui Sepasang naga mencari air Kedua tapak Bu Kiyong bergerak bersamaan menyerang tubuh atas dan bawah orang misterius itu diiringi suara kesiuran angin hebat Di luar dugaannya orang misterius itu bisa menghindari serangannya dengan mudahnya, seakan-akan Hang Leong Sip Pan Chiang hanyalah ilmu kepandayan yang tiada artinya Sayang sekali, kalau Kwe E Cheng sendiri yang menyerangku dengan jurus ini, tentu aku terperangkap di tengah badai pusaran tenaga dan sulit untuk mengelak, gumam orang misterius itu Mendengar komentar orang misterius itu, segera Bu Kiyong mengganti serangannya dengan It Yang Chi, sehingga terdengar suara mencicip nyaring yang diakibatkan jari tunggal serangan Bu Kiyong Kembali orang misterius itu bisa menghindar dan memuji ilmu It Yang Chi beserta It Teng Tai Su, tanpa menyinggung nama Bu Kiyong Berturut-turut Bu Kiyong menyerang berganti-ganti Hang Leong Sip Pan Chiang dan It Yang Chi, hingga terpaksa si misterius melawan Bagaimanapun juga kedua ilmu Bu Kiyong adalah ilmu dasyat yang mengegerkan Duanya Kang Ou di masa lalu, sehingga si misterius tidak bisa menganggapnya main-main Akhirnya tapak serangan Bu Kiyong dipapak oleh pukulan orang misterius itu secara langsung 2. Bu Kiyong mencelat mundur sambil bersalto untuk mengurangi daya tolakan, sedangkan si misterius masih tetap berdiri tegak Penasaran dengan kemampuan si misterius, Bu Kiyong langsung menyerangnya dengan jurus-jurus pilihan Kali ini orang misterius itu meladani serangan Bu Kiyong dengan ilmu kepandainya yang aneh dan tenaga dalamnya luar biasa hebat Bu Kiyong merasa udara di sekitar tubuhnya bagaikan dibolak-balik membuat dirinya bagaikan terombang ambing di lautan Dan yang membuat Bu Kiyong semakin kagum adalah lewekang lawannya yang seakan mengalir tak habis-habisnya Padahal kalau mengingat perawakan si misterius itu berusia sedikit lebih tua daripada Bu Kiyong Seharusnya lebih dulu kehabisan tenaga setelah bertarung lebih dari 100 jurus Begitu pertarungan sudah mencapai jurus ke 200, tiba-tiba si misterius membentak, cukup Lalu Bu Kiyong merasa tenaganya ditarik oleh lawannya tanpa bisa dicegah dan pegelangan tangan kanannya tertangkap oleh orang misterius itu Ketika Bu Kiyong meronta untuk melepaskan tangannya, orang misterius itu melemparnya ke belakang dengan tenaga lembut sehingga Bu Kiyong bisa mendarat di tanah tanpa terluka Bu Kiyong mengerti bahwa si misterius ini mengampuni nyawanya, kalau tidak tentu sewaktu tangannya tertangkap dengan gampang si misterius itu menghantamkan tangannya ke batok kepala Bu Kiyong dan membuatnya mampus seketika Lagi pula sepertinya si misterius ini dapat menaklukannya sebelum jurus ke 100 Hanya saja karena bermaksud mengujinya, dia membiarkan Bu Kiyong menyerangnya hingga 200 jurus Bu Kiyong segera menjura kepada si misterius sambil berkata, si awakte Bu Kiyong mengaku kalah dan merasa kagum dengan kepandaian Ciam Pua Kalau pemilihan Bu Lim Beng Cu berdasarkan kepandaian, Ciam Pua adalah orang yang tepat di posisi Beng Cu tersebut Hahaha sayangnya aku tak tertarik dengan posisi Bu Lim Beng Cu Kalau aku mau tentu sudah bertahun-tahun yang lalu aku sudah dipanggil Beng Cu Cita-citaku lebih tinggi dari hanya sekedar menjadi Beng Cu Bu Kiyong terkejut mendengar kata-kata si misterius, apakah Ciam Pua? Ya, betul, si misterius memotong kata-kata Bu Kiyong, memang aku ingin menjadi Kaisar Aku tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang yang baru ku kenal kecuali kau Karena aku percaya padamu dan yakin kau pasti bisa membantuku meraih ambisiku ini Kalau cita-citaku tercapai, bukan hanya menjadi Beng Cu, jabatan tinggi di istana Kaisar pasti akan kau peroleh Apa kau bilang? Orang itu berani mengatakan ingin memberontak? Bansu Tunyo Chu memotong cerita Bu Kiyong saking terkejutnya Ya, dia bilang keluarga Chu tidak pantas menduduki tahta kekaisaran karena Chu Goan Chiang menggunakan tipu musliat curang untuk mendapatkan tahta, sehingga keturunan si Chu juga tidak berhak menjadi Kaisar Siapakah namanya bagaimana pula tampangnya? Tanya Bansu Tunyo Chu penasaran Sayang sekali selama lima kali bertemu dalam dua tahun ini, satu kalipun dia tidak pernah menyebutkan namanya Bahkan lima kali bertemu, tampangnya juga selalu berubah dari tampang kakek-kakek, orang setengah umuran sampai tampang anak muda dengan suara yang berbeda-beda Dengan demikian aku juga tidak tahu perkiraan usianya Orang itu benar-benar luar biasa Selain ilmu silatnya sangat tangguh, pintar bersiasat dan ahli menyamar pula Lalu engkau sendiri mengapa menceritakan hal ini kepada kami? Bukankah kami dapat mengadukan dirimu pada pihak kerajaan dengan tuduhan memberontak? Tanya Bansu Tunyo Chu Sebab setelah pertemuan terakhirku dengannya aku baru menyadari betapa berbahaya orang gila berambisi seperti dirinya jika mendapatkan kekuasaan Kaisar di tangannya Rakyat yang sudah hidup tenang di masa damai sekarang tentu akan lebih menderita Kali ini Yilu Cheng yang bertanya, apa yang diminta oleh orang aneh itu kepada Chiang Pu? Pertama kali bertemu dia memintaku untuk menyebarkan desas-desus mengenai Jit Goat Chiang Pu Kiam Aku sendiri tidak tahu ada apa dibalik keistimewaan sepasang pedang pusaka itu Tetapi yang pasti pada pertemuan kedua dia mengatakan kalau berita tentang sepasang pusaka itu tentu akan menyebabkan ketidakstabilan dan gejolak di dunia Kang Ou Bila tiba saatnya aku akan dimintanya maju ke depan mengatasi kekacauan Memimpin dunia Kang Ou sebagai Bu Lim Beng Cu dan membantunya dari belakang dalam merebut tahta Hanya saja supaya kekacauan lebih parah, dia menyuruh beberapa orang anak buahnya membunuhi beberapa tokoh dunia persilatan Tahukah kalian kalau orang yang membunuh wakil ketua Siaolin Pai Tiongki Taisu, Buliang Tosu dari Butong Pai dan Siengwi Sian Sing dari Hoasan Pai adalah orang-orang suruannya Astaga! Orang gila ini benar-benar licik Rupanya dia bilang keladi ketegangan hubungan antar perguruan besar Kang Ou selama dua tahun ini Selama ini tersebar kabar simpang siur kalau semua tokoh partai besar yang tewas itu karena berebut Jit Goat Siang Pukiam Betul, hal ini baru ku ketahui langsung dari mulut orang itu Pada saat itulah aku memutuskan untuk merebut sepasang pedang pusaka supaya bisa ku simpan diam-diam hingga keributan berakhir Paling tidak aku bisa mencegah terjadinya pertumpah darahan lebih lanjut Mengapa tidak kau laporkan hal ini ke Istana Kaisar tanya Bansu Tsunyocu? Karena secara tanpa sadar orang itu pernah kelepasan kata-kata yang secara tidak langsung menyebutkan kalau dirinya adalah orang dalam Istana Kaisar Bahkan sepertinya menjabat kedudukan penting, sahut Bu Kiong dengan suara semakin lemah Wajah Bansu Tsunyocu menjadi pucat pasti mendengar jawaban itu Tiba-tiba Bu Kiong muntah darah lagi dan kali ini terlihat darah yang keluar warnanya semakin gelap Cepat dia menoleh pada Bansu Tsunyocu dan Yeluceng sambil berkata lemah Aku ingin memberikan pesan terakhir mengenai Bu Kiong dan keluarga Bu pada keponakanku ini Harap Anda berdua menghormati hal ini Ketika Bansu Tsunyocu dan Yeluceng menghampiri Tuan Kongcu yang masih pingsan Segera Bu Kiong berkata pada Dianlong yang sedang memangku pamannya sambil mengerahkan tenaganya membantu Bu Kiong menahan racun yang sudah menyebar Longji, nanti katakanlah pada paman keduamu agar memegang jabatan Cungcu sementara hingga dipilihnya kepala dusun yang baru Baiklah Tua Siok, sahut Dianlong sambil berlinangan air mati seperti Ahu yang juga duduk di sampingnya Untukmu sendiri aku memberikan tugas berat menjaga nama baik dan keamanan Bu Kiong Jika semua urusan sudah selesai, pelajarilah ilmu tata letak piat kuah dan ilmu lima unsur Lalu pergilah ke kompleks pemahkaman luluhur keluarga Bu dan gunakan pengetahuan itu untuk menemukan kau kuat pusaka keluarga Bu Tapi aku, kata Dianlong, aku tahu kalau bakatmu untuk belajar ilmu silat jauh lebih hebat dibandingkan aku Hanya saja karena kau suka keluyuran latihan silatmu jadi terbengkalai Mulai sekarang kau harus giat melatih kau kuat itu sampai sempurna Aku takut orang misterius itu akan mengincar Bu Kiong jika tahu aku telah melawan kehendaknya Tugasmulah untuk menjaga Bu Kiong di masa depan, jangan sampai mengecewakan aku Lanjut Bu Kiong dengan nafas semakin melemah Jaga kampung dan keluarga Bu kata Bu Kiong kali ini sambil menutup matanya dengan nafas terengah-engah Setelah itu beberapa saat kemudian berhentilah nafasnya karena nyawanya telah lepas dari tubuhnya Tinggallah Dianlong dan Ahu menangis terseduh-seduh hingga menarik perhatian Bansu Tu Nyo Chu dan Yilu Cheng yang masih berusaha menyadarkan Toan Kong Chu Menyadari kondisi Toan Kong Chu tidaklah berbahaya, mereka berdua menghampiri Dianlong Yilu Cheng memeriksa keadaan Bu Kiong dan akhirnya menghela nafas panjang Beliau sudah tiada Beberapa saat kemudian, Dianlong mengangsurkan Goat Pokiam kepada Bansu Tu Nyo Chu sambil berkata Aku akan pulang ke Bukicung mengurus jenazah pamanku, harap Nyo Chu bersedia memberikan penawar racun untukku Tentu saja aku akan menepati kata-kataku, kata Bansu Tu Nyo Chu sambil mengambil sebuah bungkusan dari dalam bajunya Inilah resep gobisu dan madu Tawon Asmara yang sudah kuracit Tinggal diseduh dengan air panas dan diminum satu kali sehari Dalam waktu seminggu racun Tawon Asmara akan hilang tanpa mengganggu wekang yang kau peroleh dari Tawon Asmara Setelah memberikan pedang dan menerima bungkusan obat, Dianlong mengangkat tangannya untuk berpamitan Tapi Lucheng menggapai tangannya sambil berkata Tunggu dulu Bu Hyante, ada yang ingin ku bicarakan denganmu dan Nyo Chu Hemhal apa yang ingin engkau bicarakan, tanya Bansu Chu Nyo Chu Walaupun aku sebenarnya tidak ingin ikut serta dalam urusan ini Tetapi mengingat orang yang berada di belakang peristiwa ini sangatlah berbahaya Terpaksa aku Yilu Chiang ikut campur tangan Nyo Chu, bukankah tapi Bu Kiong Chiampu mengatakan kalau tokoh misterius itu adalah orang dalam istana Kaisar Malah kemungkinan besar mempunyai kedudukan tinggi Apakah tidak berbahaya kalau Jit Goat Chiang Pokiam dibawa pulang ke istana Kaisar? Jadi, bagaimana pendapat Yilu Chi Chu mengenai hal ini tanya Bansu Chu Nyo Chu Ah, aku yang bodoh ini sebenarnya tak pantas memberi pendapat di depan orang kenggau yang berjuluk Bansu Chu Pendapat dari keturunan Kue Echeng Tai Hiap tentu saja berharga untuk didengar Katakanlah, lanjut Bansu Chu Nyo Chu Baiklah, mengingat tokoh misterius itu kemungkinan besar berada di dalam istana Kaisar Sebaiknya kedua pedang pusaka hendaklah dibawa terpisah Kalaupun tokoh misterius itu dapat merebut salah satu pedang yang dibawa ke istana Pedang yang lain masih dapat diselamatkan dari tangan tokoh misterius itu Menurut pendapatku, jika Jit Pokiam dibawa oleh Nyo Chu ke kota Raja Beiping untuk diserahkan kepada Kaisar Goat Pokiam biarlah tetap berada di tangan Bu Hyante Anggap saja Nyo Chu meminjamkannya untuk sementara waktu Toh jika Nyo Chu ingin mengambilnya kembali tidak sulit untuk mencarinya di Bukicung Lagipula aku percaya Bu Hyante bukanlah manusia rendah yang ingin mengangkangi pusaka milik orang lain Tapi Yen Lu Tuako, aku tidak belum sempat di Anlong menjawab Yen Lu Cheng sudah memotong ucapannya Hendaklah Hyante mau menerima pinjaman Bagaimanapun hal ini untuk kebaikan dunia Kang O Apakah Hyante menginginkan kematian Paman Hyante sia-sia begitu saja? Tapi kalau Nyo Chu tidak kali ini yang memotong ucapan di Anlong adalah Bansu Chu Nyo Chu Aku setuju, memang ide lu si Chu cukup baik Aku pun tadi berpikir untuk memisahkan kedua bilah pedang pusaka ini Jika keadaan sudah tenang, aku akan menjemput kembali Goat Pokiam Kata Bansu Tu Nyo Chu sambil menyerahkan kembali Goat Pokiam kepada Dian Long Dian Long menerima Goat Pokiam kembali dengan serba salah Baiklah, Sia Wakte akan menjaga pedang ini dengan sebaik-baiknya sampai Nyo Chu kembali mengambilnya Sekarang Sia Wakte mohon diri terlebih dahulu Kata Dian Long sambil bersoja kepada Bansu Tu Nyo Chu dan Yen Lu Cheng Yen Lu Cheng membalas penghormatan Dian Long dan juga bersoja pada Bansu Tu Nyo Chu sambil berkata Urusan meminjam pedang ini sebaiknya dirahasiakan di antara kita bertiga Karena semakin sedikit orang tahu akan semakin baik Sambil melirik Tu Nyo Chu yang berada cukup jauh di bawah pohon sedang bersemedi memulihkan luka dalamnya dan Ahu yang berlutut di samping jenazah Bukiong Dan Chai He juga mohon diri untuk berkelana sambil mencari informasi tentang rencana tokoh misterius itu Lagi pula, Chai He ini termasuk masih baru dan belum berpengalaman di dunia Kangou Sekalian menimba pengalaman Baiklah kalau begitu Harap kalian hati-hati karena bagaimanapun kepandayan dan kelicikan tokoh misterius itu jauh di atas kita Bukiong yang berkepandayan hebat itu saja bisa kalah dalam seratus jurus Benar-benar musuh yang berbahaya Kalau ada informasi menarik harap kalian tidak segan mencariku di kota Raja Beiping Kata Bansu Chu Nyo Chu Ketiga orang itu saling menghormat satu sama lain Setelah itu Ye Lu Cheng kembali ke arah sungai tempat dia meninggalkan perahunya tadi Sedangkan Dian Long mengajak Ahu pergi sambil memapah jenazah Bukiong Tinggal Bansu Tu Nyo Chu yang menunggu Toan Kong Chu sambil memperhatikan Budi An Long pergi dan bergumam Anak muda ini dalam dua atau tiga tahun ke depan pasti akan mengegerkan dunia persilatan Dugaanku ini takkan mungkin meleset Ketika matahari hampir terbenam Bansu Tu Nyo Chu beserta Toan Kong Chu telah pergi menuju ibu kota Beiping Terlihat di pinggir hutan, tempat bekas pertempuran tadi berlangsung Tujuh orang gadis berlutut di depan mayat T.E. Tianmo Entah dengan perasaan sedih ataukah perasaan terbebas dari kekangan Matahari senja yang kemerahan menyinari ketujuh gadis yang menggotong pergi mayat T.E. Tianmo Dan menjadi saksi atas kejadian awal dari peristiwa besar yang akan terjadi dua tiga tahun di depan Tamat